Semi kelihatannya pergerakan IHSG selama pergerakan sesi pertama hari ini bergerak cukup fluktuasi, fluktuatif maksud saya. Dan saat ini IHSG berada di level 5.299 atau terkoreksi 0,06% atau 3,12 poin. Sementara pada pagi tadi IHSG dibuka di level 5.316,67. Selama sesi pertama tadi IHSG sempat menyentuh level 5.321. Dan menutup sesi pertama ini ada sebanyak 12.920 juta lembar saham yang diperdagangkan dengan nilai sebesar 3.261 miliar rupiah. Ada beberapa sektor yang mengalami koreksi, diantaranya ada konsumer yang melemah 0,22%, perdagangan yang turun 0,35% dan sektor keuangan juga melemah 0,15%. Nilai tukar rupiah di tengah hari ini juga mengalami koreksi dan berada di level 13.333 rupiah per 1 dolar Amerika. Sementara pagi tadi nilai tukar rupiah berhasil menguat tipis dan berada di level 13.340 rupiah per 1 dolar Amerika. Menurut Supriyadi, Head of Research dari Also Securities, memang ada beberapa sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini, namun sentimen dari luar negeri itu cukup minim atau dari efek kebijakan dari Trump. Dan kelihatannya para investor sudah mulai dapat meminimalisir efek ini dan sudah melakukan investasi seperti biasa. Malah yang saat ini lebih diperhatikan adalah rilis data kinerja emiten dan berikut adalah kutipan selengkapnya dari Supriyadi. Yang kedua, Pak Kupaksar juga cenderung menerima saya yang hari ini masih cenderung mensoloti kinerja emiten yang akan dirilis mulai Februari mendatang. Seperti itu, karena Februari sampai dengan nanti 31 Maret mendatang itu dimungkinkan akan sangat banyak emiten-emiten yang disini berusaha akan menambahnya yang akan menerima sehingga full year 2016 kemarin yang ekspektasinya sih mulai saya hampir rata-rata masih cukup perform. Cukup perform kalau kita bandingkan dengan 2015 seperti itu. Jadi menurut saya, hari ini mensoloti koreksi terbatas, menguatku dimungkinkan juga akan terbatas. Jadi trennya masih sideways. Sumi, terima kasih.